Pernikahan sesama saudara akhirnya punah dan orang-orang mulai mencari pasangan dari keluarga lain. Namun, setelah masa Nabi Adam AS, ada periode di mana pernikahan menjadi lebih keji. Apakah ini yang dikenal dengan pernikahan masa zaman jahiliah? Mungkin sulit untuk membayangkan sejauh mana tingkat kekejian pernikahan pada zaman jahiliah. Seorang suami memerintahkan istrinya untuk menikah dan berhubungan intim dengan seorang laki-laki lain. Hal ini terjadi setelah sang istri telah menstruasi. Dan setelah itu, ketika sang istri sudah hamil, ia kembali berhubungan intim dengan suaminya yang sah. Praktik ini, sekelompok lelaki yang jumlahnya kurang dari 10 orang, semuanya berhubungan intim dengan seorang wanita. Ketika wanita tersebut hamil dan kemudian melahirkan, ia memanggil ke 10 lelaki tersebut. Wanita hamil memilih salah satu dari 10 lelaki tersebut untuk menjadi ayah dari anak yang baru lahir itu dan orang yang dipilih tidak menolak. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah ini sampai akhir, agar faham dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pernikahan umumnya dikenal sebagai ikatan antara seorang perempuan dan laki-laki dalam membentuk sebuah keluarga. Tradisi ini seringkali dihubungkan dengan tujuan untuk memperluas dan menjaga keturunan. Namun, pernikahan seperti yang kita kenal saat ini berbeda jauh dari bentuk pernikahan pada masa sebelum Islam atau masa jahiliah, yakni istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk pernikahan keji pada masa tersebut. Pernikahan yang sering dianggap sebagai pernikahan yang sangat keji dan tak bermoral karena tidak menghormati martabat perempuan. Lantas, seperti apa pernikahan di awal zaman manusia menempati bumi? Benarkah ada pernikahan paling keji dan tak bermoral di zaman jahiliah? Kemudian, bagaimana Islam mengubah bentuk pernikahan jahiliah tersebut? Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada zaman awal peradaban manusia, populasi manusia sangat terbatas, sehingga model pernikahan sering melibatkan saudara kandung. Pernikahan seperti ini bermula dari kisah antara anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa, sesuai perintah Tuhannya, mengatur pernikahan antara anak-anak mereka dengan tujuan meningkatkan dan menjaga keturunan mereka. Menurut seorang penulis kitab Tafsir Al-Mizan, pada masa itu, aturan pernikahan antara saudara kandung masih diperbolehkan, sehingga pernikahan antara saudara seayah dan seibu adalah satu-satunya pilihan yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan memperbanyak populasi manusia. Menurut Ibn Katsir dalam kitabnya Kisah Sul-Anbiya, setiap kali Siti Hawa mengandung, dia melahirkan sepasang anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hal ini, Adam diberi perintah oleh Allah SWT untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan putri dari saudara kembarnya yang lain, dan seterusnya. Tujuannya adalah agar manusia terus melanjutkan keturunan. Namun, dalam kasus Nabi Adam, pernikahan yang diizinkan adalah pernikahan silang. Bukan dengan saudara kembar yang lahir bersama dengannya, karena pernikahan dengan saudara kembarnya sendiri tidak dihalalkan. Ini menunjukkan bahwa aturan pernikahan setelah diberlakukan sebuah hukum, memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku masa itu, dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah SWT. Dengan bertambahnya jumlah manusia, pilihan pernikahan antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin beragam, dan akhirnya pernikahan sesama saudara, termasuk saudara kandung, tidak lagi diizinkan. Bahkan, pernikahan antara saudara sepersusuan juga tidak diperbolehkan dalam pandangan syariat. Pernikahan dengan saudara kandung pernah diizinkan sebelum kedatangan risalah Nabi Muhammad, namun sejak Rasulullah diutus, peraturan pernikahan dengan saudara kandung tersebut dihapuskan secara mutlak. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 23. Pernikahan sesama saudara akhirnya punah, dan orang-orang mulai mencari pasangan dari keluarga lain. Namun, setelah masa Nabi Adam AS, ada periode di mana pernikahan menjadi lebih keji. Apakah ini yang dikenal dengan pernikahan masa zaman jahiliah? Mungkin sulit untuk membayangkan sejauh mana tingkat kekejian pernikahan pada zaman jahiliah. Dalam sebuah hadis, Imam Bukhari pernah menjelaskan, diriwayatkan dari istri Nabi Muhammad, yaitu Aisyah RA, bahwa pada masa jahiliah terdapat tiga jenis pernikahan yang dikenal. Pertama, pernikahan dimulai dengan proses pinangan kepada orang tua atau wali, pembayaran mahar, dan akhirnya menikah. Model pernikahan ini mirip dengan pernikahan yang berlaku saat ini. Kedua, pernikahan zaman jahiliah ini sungguh bikin geleng-geleng kepala. Pada jenis pernikahan ini, seorang suami memerintahkan istrinya untuk menikah dan berhubungan intim dengan seorang laki-laki lain. Hal ini terjadi setelah sang istri telah menstruasi, dan setelah itu, ketika sang istri sudah hamil, ia kembali berhubungan intim dengan suaminya yang sah. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memastikan bahwa keturunan yang lahir adalah yang terakhir. Yang ketiga ini lebih dari aneh, bahkan sangat tidak wajar. Sekelompok lelaki yang jumlahnya kurang dari 10 orang, semuanya berhubungan intim dengan seorang wanita. Ketika wanita tersebut hamil dan kemudian melahirkan, ia memanggil ke 10 lelaki tersebut. Wanita hamil memilih salah satu dari 10 lelaki tersebut untuk menjadi ayah dari anak yang baru lahir itu, dan orang yang dipilih tidak menolak. Bentuk pernikahan zaman jahiliah yang keempat adalah praktik hubungan intim yang dilakukan oleh wanita tunasusila, yaitu wanita yang menyerahkan diri kepada banyak laki-laki. Mereka melakukan ini untuk memuaskan hasrat dan keinginan mereka sendiri. Pada masa itu, wanita tunasusila sering memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka sebagai tanda, bahwa mereka bersedia berhubungan dengan siapapun lelaki yang datang kepada mereka. Jenis pernikahan ini sangat merendahkan martabat seorang wanita, mulai dari bentuk pernikahan hingga hubungan badan yang mereka lakukan. Wanita dalam praktik ini seringkali tidak memiliki harga diri dan melakukan ini karena keterpaksaan atau atas perintah suami mereka untuk berhubungan badan dengan pria lain. Lalu sampai kapan pernikahan keji ini berlangsung? Ketika agama Islam datang, pernikahan mengalami perubahan signifikan yang mengangkat derajat perempuan. Islam secara tegas melarang berbagai jenis pernikahan zaman jahiliah, kecuali model pernikahan pertama yang masih diakui. Model ini mirip dengan proses lamaran yang kita kenal sekarang, di mana terdapat tahapan negosiasi dan persetujuan. Namun, tiga model pernikahan zaman jahiliah yang merendahkan martabat perempuan telah dihapuskan. Ishterabir Muhammad juga memberikan teladan bagaimana beliau menjalin hubungan yang penuh hormat dan keagungan dengan istri-istri beliau. Beliau telah mengajarkan bagaimana cara memuliakan istri dalam hubungan pernikahan. Rasulullah bersabda, Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibn Hibban. Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang beliau bawa secara nyata memuliakan perempuan. Dalam Al-Quran juga ditegaskan pentingnya menghormati hak-hak perempuan. Allah SWT berfirman, Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim di mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak bisa dan tidak mampu berbuat adil, maka nikahilah seorang atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3 Ayat tersebut turun pada tahun 8 Hijriah setelah Nabi Muhammad menikahi semua istrinya. Maksudnya adalah membatasi jumlah istri menjadi empat. Sebelum turunnya ayat tersebut, tidak ada pembatasan khusus dalam jumlah istri. Ini juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak memberikan izin khusus untuk dirinya sendiri dalam hal jumlah istri, sementara melarang orang lain untuk melakukannya. Entah bagaimana nasib perempuan, andai Islam tidak mengatur pernikahan yang menghargai martabat perempuan. Tak bisa dibayangkan bagaimana jadinya perempuan jika pernikahan di zaman jahiliah masih berlangsung sampai sekarang. Tidak bisa dibayangkan bagaimana harga diri seorang perempuan pasti akan terus berada jauh di bawah laki-laki. Sekian kisah dari kami. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bis syawab. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.